Pemirsa untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari produk-produk dalam aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan ketika digunakan atau dikonsumsi, Badan Standar Nasional berupaya membina UMKM di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat. Hal tersebut pun untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran COVID-19. Hingga saat ini sudah ada 181 UMKM di Jawa Barat yang dijadikan role model bagi UMKM lainnya dalam hal standar kesehatan hingga keselamatan. Di masa pandemi COVID-19, standarisasi menjadi hal yang cukup penting untuk memberikan perlindungan dalam hal kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat ketika menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Kepala Badan Standar Nasional Kukuh S. Ahmad pun menyatakan, BSN menjadi pilar strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran COVID-19 dan menangkap peluang di balik pandemi. Hal tersebut karena standar yang ditetapkan BSN bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan suatu produk dan meningkatkan daya saing produk tersebut, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jawa Barat khususnya. Kukuh pun menyatakan pihaknya harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hasil kerjasama tersebut, pihaknya menjadikan 181 UMKM sebagai role model atau contoh bagi UMKM lain untuk menjadi lebih baik lagi. Karena BSN itu organisasinya tidak terlalu besar, sumber dayanya juga tidak terlalu banyak, maka kita selalu, yang kita lakukan pembinaan ini Pak Waku adalah membentuk role model-role model sebagai pilot-pilot project. Jadi harapannya misalnya di Provinsi Jawa Barat, selama 5 tahun kita sudah membina 181 Pak Waku, 181 itu UMKM itu harapannya menjadi role model, contoh untuk UMKM yang lain, untuk bisa lebih mengembang lebih jauh lagi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum menyatakan, standarisasi tersebut penting agar UMKM di Jawa Barat bisa berdaya saing. Dengan dendanya standar tersebut, pihaknya pun tidak segan mendorong perbankan untuk memberikan bantuan di antaranya kredit bagi UMKM yang sudah memenuhi standar. Dan juga mendorong perbankan di Jawa Barat untuk memberikan kredit kepada mereka. Kemudian juga ada penyeluhan dan pembinaan kepada mereka. Itu yang sudah di standar pemerintah dalam rangka meningkatkan UMKM dan istimewan sejam di Jawa Barat. Untuk semakin meningkatkan daya saing UMKM, saat ini pun sudah ada aplikasi sistem informasi bina UMK, yang mengarahkan pembinaan UMKM tidak hanya oleh BSN, tapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak lain seperti pemerintah daerah.